Banyak orang yang tidak menikmati pekerjaan kesehariannya karena merasa bukan passionnya. Hal ini menyebabkan orang tersebut stres, kurang produktif, serta sulit berkembang. Fenomena ini diangkat dalam buku berjudul Calling More Than Just a Dream, karya Lee Seng Chua. Berikut 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, mengubah pola pikir. Buku ini menyajikan materi yang terstruktur, serta membawa pembaca untuk menemukan kembali ke arah hidupnya untuk bekerja lebih produktif. Yang kedua, refleksi diri. Pembaca diajak melakukan refleksi diri tentang panggilan hidupnya masing-masing untuk berubah ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, kerangka berpikir yang sederhana. Lee Seng Chua menuliskan buku ini dengan kerangka berpikir yang terstruktur dan sederhana, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang keempat, cocok untuk semua kalangan. Materi tentang panggilan hidup yang ditulis Lee Seng Chuan bukan hanya cocok untuk kalangan pekerja, tapi juga anak muda yang sedang menempuh pendidikan, serta pembaca dewasa. Yang kelima, penulis seorang motivator. Latar belakang penulis yang menyandang gelar magister konseling dan berpengalaman di bidang pelatihan, membuat buku ini relevan untuk dibaca. Itu tadi buku pilihan di segmen bicara buku kali ini. Jadi, buku apa yang kamu baca pekan ini? Kenapa kepikiran nulis buku autobiografi? Satria Fiji, One of Indonesian Pro Skateboarders. Terus, ya awalnya sih tadinya pengen coba sesuatu yang beda, karena sekarang kayak anak-anak sikit selalu bikin video, dokumenter. Terus saya kepikiran kayak pengen punya karya yang nyata nih yang bisa kalau perlu dipegang. Tapi lumayan abadi gitu. Kalau misalkan ngomongin sosial media, saya nggak tahu ya apakah nanti sosial media akan lebih canggih lagi atau di situ. Jadi, kepikiran kayak saya bikin sesuatu yang beda, yang bisa saya jadikan sejarah nantinya. Makanya bikin buku ini. Apa yang pembaca bisa temui di buku ini? Kalau saya lihat-lihat, apa yang bisa dijelaskan Satria Fiji dalam buku ini? Sebenernya sih pembaca akan dapat story-nya dari saya main skate, dari awal, yang mungkin sekarang orang lihatnya kayak, wah enak banget ya jadi Satria Fiji gitu. Sebenernya sih banyak banget di situ saya kupas langsung, sampai tips saya bisa dapat sponsor dan lain-lain kayak gitu. Sejumlah kejuaraan sudah diikuti ke depannya, kebaliknya ada lima tahun ke depan. Apa yang akan dilakukan? Lima tahun ke depan sih saya pengen mungkin membuat skate school, sekolah skate sendiri yang mudah-mudahan bisa banyak banget menghasilkan atlet nantinya di situ. Karena saya coba untuk dedikasiin pengalaman-pengalaman saya nantinya di situ sih. Jadi waktunya untuk berdedikasi? Ya. Kalau di cabang olahraga lain, raketnya ada istilah, bulu tangis ada istilah gantung raket. Terus kemudian sekop, bingung bola, ada istilah gantung sepatu. Di skateboard, ada istilah gantung papa. Sebenernya sih kalau di skateboard nggak ada sih. Lebih skateboard, kalau saya lihat makin tua mungkin mainnya agak beda. Mungkin kalau tadinya main di street, di jalan, terus akhirnya begitu bertambah nyobur, mainnya udah di ball, yang kayak kolam gitu. Jadi selama saya masih bisa main skate, selalu tetap main skate. Sampai kapan? Sampai mati. Ada batasan umur sampai mati bahkan. Sampai mati. Apa yang didapat ketika kita bermain sampai mati? Tidak ada kata pensiun di dunia skate. Karena buat saya sekarang skateboard itu lebih dalam lagi gitu. Karena ngerasa kayak ada rasa kangen yang kalau misalkan saya nggak main skate. Ya apalagi ngomongin 18 tahun bukan waktu sebentar yang selama ini skateboard udah nemenin hidup saya. Dan bisa dibilang dia menghidupi saya lah gitu. Jadi kayak di saat kalau disuruh milih untuk eh udah berhenti main skate. Jadi nggak mungkin sih berat aja agak berat. Apa yang ingin disampaikan teman-teman seperjuangan atau teman-teman yang baru mau mulai masuk ke dunia skate? Ya kalau buat teman-teman seperjuangan sih mudah-mudahan kita bisa saling menginspirasi anak-anak yang baru pengen main skate. Terus bisa ajarin hal yang positif. Karena sampai sekarang mungkin stigma negatif untuk main skate itu masih banyak. Dan buat anak-anak yang baru jangan takut untuk coba main skateboard. Karena ini olahraga yang mulai menjanjikan. Banyak banget yang bisa diraih di sini. Nggak cuma sekedar prestasi tapi bisa jadi profesi. Baik terima kasih Satria Fizik untuk berbincang di Bicara Indonesia. Dan saya berhasil membuat Bicara Indonesia episode kali ini. Sampai berjumpa dengan toko bicara Indonesia lainnya Satria Fizik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!